bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan melakukan proses uninstall kemudian melakukan download ulang untuk game e-football seri 2024 ya jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan proses update karena memang diminta untuk update ya setelah proses update selesai ada validasi yang lumayan lama itu sekitar prosesnya sekitar 20 sampai setengah jam 30 menitan ya cuma pas di play itu tidak masuk ke gameplaynya jadi begitu dia masuk ke window e-football jarak berapa detik gak sampai 1 menit beberapa detik aja udah force close ada beberapa user juga yang mengalami sampai play game mau masuk ke kickoff dia force close kalau saya ini ngalamin ketika masuk pertama kali masuk window si e-football dia langsung force close dan kejadian itu gak dialami oleh saya aja ada beberapa teman di youtube juga yang mengalami hal yang sama jadi ketika dia proses download selesai ataupun update selesai dia play dia gak mau nah saya kira steamnya yang rusak ternyata enggak ini saya coba main dragon ball fighter ya ini udah saya coba running ternyata bisa artinya memang bukan masalah di steamnya padahal saya udah coba uninstall steam saya coba install ulang steam lagi di drive yang berbeda di drive day tapi pas saya coba mainkan lagi ternyata gak bisa nah ini buktinya si dragon ball fighter z nya udah running ya kita coba cek dulu tampilnya seperti ini nah ini gak ada masalah nah ini gak jadi masalah gak ada masalah yang berarti gitu ya kalau misalkan disini tuh artinya memang ini masalah ada di game nya game e-football nya jadi udah capek-capek download ukuran sekitar 40GB kalau di steam itu gak bisa ini bukti bahwa steam nya gak bermasalah saya coba di game dragon ball sama desender pun dia aman ya kita akan coba close langsung aja kita back to steam ini harusnya dia stop ya nah ini kan kalau misalkan e-football ini gak ada tulisan update gak ada proses update lagi kalau misalkan saya klik play dia gak mau nah ini yang kontrolnya terdetect ya dia ada tulisan launching launching executable tapi gak gak sampai gameplay dia agak lumayan lama loading di awalnya ya ada keterangan let's play nya itu today tapi gak sama sekali gak main saya nah dia kayak gitu force close jadi gak error padahal kalau misalkan saya cek bagian apa namanya bagian setting ini aman gak ada gak ada apa namanya gak ada hal-hal yang bad semuanya bagus spesifikasinya biasanya kalau force close itu ada error tapi ada error kodenya atau keterangan minimalnya kalau ini gak ada force close aja oke kita lihat di setting ya spesifikasi nya udah good semua jadi gak ada alasan bahwa pc ini tidak memenuhi syarat artinya memang bisa main dan di sebelumnya pun main cuma gak tau kenapa setelah update ini atau teman-teman yang baru download ya gak mau nah sekarang saya akan coba download ulang ya steam library nya saya coba rename dulu di beberapa pagi sudah saya download disini e-football nya saya rename ya misalkan e-football backup gitu ya jadi nanti kita pura-puranya kita gak punya file nya tapi padahal masih ada gitu ya kita masuk lagi ke sini nah ini masih play padahal harusnya gak boleh ya saya coba uninstall dulu dia proses uninstall berarti udah gak ada ya padahal kalau misalkan kita cek disini masih ada si e-football nya ini file nya nanti gampang bisa kita rename kalau misalkan kita perlu ini nah sekarang kita back to e-football nya kita coba install nah sekarang mau ngetes juga berapa kecepatan atau waktu yang diperlukan ketika saya mendownload dengan menggunakan kecepatan internet sebesar 100 mbps ya kita akan coba cek install saya coba di harddisk eksternal itu boleh deh ya kita coba install di harddisk eksternal dia udah mulai starting download ini rinciannya ini kecepatan sementara nya yang sedang berlangsung peak itu puncak kecepatan yang pernah paling tinggi dicapainya berapa ini saya menggunakan provider yang pakai 100 mbps tembus di 80 mbps kalau untuk estimasi waktunya dia sekitar 1 jam untuk ukuran 40 gigaan itu 1 jam remaining nya nah sekarang saya buat teman-teman yang download itu gunakan koneksi LAN LAN itu lebih stabil kalau pun mau pakai wifi usahakan wifi nya yang support dual band yang sudah 5 giga kalau 2.4 itu tidak akan maksimal dia pasti mentok di 30 atau 40an ini 93 mbps puncaknya waktunya kurang lebih 1 jam jadi sebagai gambaran untuk kecepatan 100 mbps dia butuh waktu 1 jam untuk mendownload game e-football dengan kapasitas di steam itu sekitar 40 gigaan kalau di microsoft itu 60 giga karena dia ada tambahan audio bahasa komentatornya kalau di steam enggak sekitar 40 gigaan nah nanti setelah download nanti kita akan coba cek apakah dia mengalami error lagi atau enggak karena saya udah coba uninstall si anti cheat denuvo nya kemudian saya juga udah cek antivirus nya juga udah saya coba matikan jadi gak menemukan solusi juga barangkali dia bentro dengan antivirus saya coba matikan gak jadi gak jadi solusi juga tetap force close dia ya gitu nah kita akan coba cek disini nah ini kan yang e-football backup kan yang tadi pertama itu gak saya hapus kemudian yang kedua ini yang baru yang e-football aja ini masih kosong foldernya karena dia lagi proses download nanti bisa apa bisa terisi atau ada filenya ketika nanti dia udah mau beres ini baru 1.4 giga dengan kecepatan download sampai puncaknya yaitu di 93 mbps nanti kita akan coba cek setelah whereas download apakah masih force close atau tidak kalau misalkan masih force close yaudah berarti memang ada bug saya coba di windows 11 pun sama udah pernah saya coba pindah foldernya folder gamenya karena saya pikir barangkali windowsnya bermasalah ternyata setelah saya pindah ke windows 11 pun sama saja karena PC saya itu menggunakan dual OS jadi ada yang windows 10 dengan windows 11 ternyata sama saja proses playnya itu ada force close oke mudah-mudahan informasinya bermanfaat nanti kita akan coba cek mudah-mudahan gak ada masalah setelah download ulang buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh